Dan pemiksa untuk memantau jalannya ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 1 Jakarta. Kami telah terhubung dengan rekan Feby Arititur Ramadhan. Feby, bagaimana ujian nasional di hari pertama ini? Ya baik Agung, ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP memang hari ini mulai digelar. Dan di SMP Negeri 1 Jakarta, baru saja sekitar 15 menit yang lalu, siswa-siswa ini sudah selesai melakukan ujian nasional berbasis komputer pada sesi pertama. Dan untuk diketahui, Agung memang di SMP Negeri 1 Jakarta ini dibagi menjadi dua sesi. Dari 234 siswa yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer, ini dibagi menjadi dua sesi. Di mana sesi pertama tadi dijadwalkan mulai pukul setengah 8 pagi hingga setengah 10. Namun karena ada kendala, maka ujiannya diundur menjadi pada pukul 8.45 hingga pukul 10.45 waktu Indonesia. Dan keterlambatan dimulai ujian tersebut memang dikarenakan adanya masalah teknis server. Di mana soal dari Dinas Pendidikan Jakarta ini tidak sampai tepat waktu ke server dari SMP Negeri 1 Jakarta. Sehingga servernya tidak kunjung online, maka ujiannya pun harus ditunda hingga pada pukul 08.45 pagi tadi. Dan rencananya sesi kedua ini akan kembali dimulai satu jam dari pukul 11 ini atau pada sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan Agung untuk diketahui juga bahwa meskipun hujan di Jakarta sejak pagi tadi, namun ini tidak menghambat keterlambatan para siswa. Di mana para siswa ini datang tepat waktu. Dan saat ini ujian kedua akan segera dimulai satu jam lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk diketahui juga Agung bahwa ujian nasional berbasis komputer ini akan berlangsung hingga tanggal 26 April 2018. Agung. Baik, masih ada keterlambatan penyampaian soal begitu Febriar Tito. Namun kita berharap mudah-mudahan nanti di sesi kedua tidak terjadi kendala serupa. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih.